Pantauan terakhir masih kasus pembunuhan nih lor Tapi ini beda nih Gegara tersinggung Kas pun tusuk sepupunya dewe hingga tewas nih Nah, ini terbukti kan Harimaumu Maksud saya mulutmu harimaumu Terbalik, bangjek, sorry, maaf Ini nih gara-gara dak terimu disuruh menurunkan pinang Nah, seorang pria menusuk sepupunya dewe Hingga tewas Pelaku merasa sakit hati karena disuruh oleh sepupunya yang lebih muda darinya Nih, orang-orang gak bersyukur Kalau gak mau kerja Gak mau disuruh-suruh Mending jangan kerja bro Kayak mana informasinya? Pantauan ya? Kita tengok di pantauan Bangjek Kaspun Nazir, 26 tahun Warga RT 11 Kelurahan Jempaga Putih Kecamatan Celutung Diamankan Timmacan Polsek Celutung Dirinya ditangkap setelah menusuk sepupunya sendiri Mulyadi Di Gudang Pinang Klen Argo Indonesia Di RT 2 Kebun Handil Kecamatan Celutung Pada Sabtu 20 Agustus 2022 Kapolsek Celutung Ibtu Al-Imran mengatakan Pelaku Kaspun menusuk sepupunya itu karena sakit hati Saat korban Mulyadi menyuruhnya untuk membongkar muatan pinang Sedangkan pelaku lebih tua dari korban Dan pelaku yang membantu korban untuk bisa kerja di perusahaan tersebut Ibtu Imran menjelaskan bahwasannya saat kejadian pelaku sedang emosi Terlebih di bawah pengaruh alkohol Sehingga pelaku langsung mendorong dan menusuk korban menggunakan sebilah pisau Yang kerap digunakan untuk membelah pinang ke lengan kanan korban Dan rusuk sebelah kiri sehingga menyebabkan korban meninggal dunia Masih dikatakan Kapolsek bahwa korban Mulyadi sempat dibawa ke rumah sakit Namun nyawanya pun tidak tertolong lagi Karena tersinggung saat itu sebenarnya Dia kesal karena ada mobil truk yang memang kan kerja sama-sama kerja Dia berdua sama-sama kerja dan informasinya malah Masih ada hubungan keluarga dengan korban Tersinggung karena ada mobil masuk untuk mengangkat Untuk menurunkan pinang itu Karena informasi dari bosnya saat itu katanya tidak ada Tidak ada mobil masuk Ternyata ada informasi dari staff bosnya itu Ada mobil pinang masuk Disampaikan, turunkan Tidak mau karena sudah ada informasi dari bosnya bahwa Hari itu tidak ada Korban waktu itu ngomong sudah lah Ayo kita angkat Itu emosi Didorong, mudah terjalinlah dipukul Korban dipukul, berkaitan terjatuh Pada saat terjatuh ambil pisau yang ada di pinggangnya Lalu dikankan karah Tulang rusuk Atas perbuatannya pelaku kas pun dicerat pasal 338 Subsidar 351 Ayat 3 Dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara Di Masanjaya, Cek TV melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!